Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel Petani Sukses Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu, tak kurang suatu apapun Di video kali ini, saya akan membahas tentang PSB Apa itu PSB? Apa manfaat PSB bagi tanaman? Kemudian bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Sebagian petani masih asing dengan PSB Apa sih sebenarnya PSB itu? PSB adalah bakteri autotroph yang dapat membantu tanaman untuk berfotosintesis Atau mengolah sari makanan di daun PSB merupakan atau bakteri yang mempunyai pigment yang disebut bakteriofil Yang dapat mengolah atau memproduksi pigment berwarna merah Untuk menangkap energi motari sebagai bahan bakar fotosintesis Sekarang akan kita bahas apa manfaat PSB untuk tanaman Yang pertama adalah membantu menstimulasi akar tanaman untuk berkembang sehingga mampu berkembang lebih banyak Dengan demikian secara otomatis jika pertumbuhan akar akan cepat dan lebih banyak Maka pohon akan cepat besar cepat berbuah Itu adalah manfaat dari PSB yang pertama Kemudian manfaat yang kedua adalah membantu tanaman berfotosintesis Sehingga PSB ini sangat cocok untuk tanaman yang kurang sinar matahari Atau di lahan-lahan yang ternaungi oleh pohon besar Kemudian musim penghujan yang kurang panas Ini sangat cocok untuk diaplikasikan Karena bisa membantu tanaman berfotosintesis Sehingga tanaman akan tumbuh normal dan berbuah normal Itulah kelebihan atau manfaat dari PSB yang kedua Kemudian untuk memperkuat tanaman terhadap serangan penyakit Atau untuk imun tanaman Dengan demikian tanaman akan lebih kuat Lebih tahan terhadap serangan penyakit Atau organisme pengganggu tanaman Baik itu pengganggu tanaman berupa Insek, fungi, maupun bakteri Dengan demikian produktivitas tanaman kita akan lebih meningkat Kemudian sebagai sumber asam amino dan asam nocret Senyawa fisiologis, vitamin, serta mineral yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Dengan demikian tanaman akan tercukupi kebutuhan nutrisinya Kemudian bisa menambah suplemen atau nutrisi yang mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia Dengan demikian tanaman akan lebih sehat Yang mengkonsumsi juga akan tambah sehat Karena penggunaan pupuk kimia yang sedikit Biasa produksi atau operasional petani akan menjadi lebih murah Sekarang akan kita bahas bagaimana cara membuat pupuk PSB ini Bahan-bahan ataupun alat yang harus kita sediakan Botol transporan atau yang pening bisa dibakai menggunakan botol air mineral maupun botol yang lainnya Yang penting bisa tempuh sinar matahari Kemudian 2 putir telur Bisa menggunakan ayam kampung Telur ayam kampung maksudnya Kemudian telur babak Telur itik Semuanya bisa dipakai Di sini saya menggunakan telur keong Karena di saat kebetulan banyak sekali telur keong Dan itu bisa dimanfaatkan untuk PSB Di samping itu Kita juga bisa mengurangi hama penyakit keong Yang sering menyerang pada tanaman padi Terutama padi saat usia-usia 1 minggu itu Raman sekali terserang keong Karena itu Saya memanfaatkan telur ini untuk membuat PSB agar hama penyakit keong terutama berkurang dan tanaman saya bisa supur Kemudian bahan yang lainnya disini saya gunakan penyedap rasa atau vatsin Disini bebas menggunakan merk apa saja Saya menggunakan merk sasa Anda boleh menggunakan merk lainnya Seperti kita ketahui penyedap rasa atau MSG Monosodium glutamate itu banyak sekali mengandung unsur hara Yang sangat dibutuhkan oleh tanaman Oleh kerana itu Disini kita menggunakan MSG Sebagai bahan pembuat PSB Langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya kita membuat PSB Yang pertama kita bersihkan dulu telur keongnya dari kotoran Kita bersihkan sampai bersih Jangan sampai ada kotoran Biasanya terdapat rumput yang menempel di telur keong Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan MSG Atau vatsin atau penyedap rasa ini Saya menggunakan merk sasa Jangan boleh menggunakan merk lainnya Kita tuangkan ke dalam mangkok Kemudian kita hancurkan telur keong itu Kita campur sampai merata Kita hancurkan seperti ini Sampai benar-benar hancur ya Kalau sudah benar-benar tercampur Antara telur keong dan penyedap rasa maksudnya Nah disini saya menggunakan sasa Jangan boleh menggunakan mewon Kita akan masukkan ke dalam botol Kita masukkan ke dalam botol semuanya ya Ini saya menggunakan botol 2 liter Saya masukkan semua telur keongnya Kemudian kita akan tambahkan air Air sebaiknya menggunakan air kolam Ataupun air sumur Jangan menggunakan air PDAM Karena biasanya air PDAM mengandung kapurit Kita cari air yang tanpa atau tidak mengandung kapurit Kita air Jangan sampai penuh Kita beri ruang udara Kira-kira Sebar 10 Ataupun sekitar 4 jari tangan kita Kemudian setelah itu Akan kita tutup Dan kita Akan jemur Di sinar matahari Kurang lebih selama 30 hari Kita jemur Minimal kena panas Sehari 8 jam Dan itu akan Kita lakukan penjemuran Selama 30 hari Nanti setelah 30 hari Akan berubah warna Dan kita bisa Menggunakannya Di Lahan kita Ini adalah Penampakan PSB Yang sudah jadi Dan siap digunakan Di lahan pertanian kita Untuk dosisnya Kita gunakan Untuk Spray tanaman Saat Vegetatif 100 ml Per tangki Untuk penyemprotan Kemudian untuk Masa Generatif Kita gunakan 200 ml Per tangki Atau Per 16 liter Air Demikian Cara Pembuatan Dan manfaat PSB Bagi tanaman Semoga bermanfaat Tetap semangat Dalam bertani Jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh